Aku tahu kamu sayang banget sama Pochi Tapi kamu jangan bersedih begini terus dong Kita akan berusaha lebih keras lagi untuk menemukan Pochi Aku janji kita pasti akan menemukannya Ini sudah beberapa hari Aku rasa sudah tidak ada harapan lagi Entah apa yang sudah menimpannya Atau apa yang sedang dihadapi sekarang Kita gak pernah tahu Malam ini ketua akan mengumpulkan semua warga Untuk melakukan pencarian Semua akan baik-baik saja Jangan-jangan dia memang sengaja pergi jauh Dia kan sudah sering begini Hentikan lagah Hentikan apa Kalau memang tidak peduli jangan bicara apapun Ya sudah minta maaf Maaf diterima Kamu capek gak sih? Kopi ini rasanya biasa aja Cuma mahal doang Biar gaul dong Gak apa-apa mahal Kapan lagi kita bisa nengkrong disini? Mending gak usah deh Dih gak gaul Wow Tumben dimari Lagi tajir ya Traktir dong Mas pesan kopi mahal buat Mbak Kunti ini satu ya Siap Kalian habis menang loteri atau habis dapat warisan sih? Kita habis jual po Tanah Habis jual tanah kita Tanah? Tanah kuburan kita sendiri Terus nanti kalian mau pulang kemana? Ya kali lagi banyak duit gini mau pulang ke rumah Nginap di hotel lah Yang mahal Mandi susu kita Spa Sewa Sewa apaan? Kalau kamu per jam tarifnya berapa? Jahan enam kalian Kupikir aku hantu apaan? Tidak apa-apa kuni Semua akan baik-baik saja Poci pasti akan kembali Dia pasti kembali Tidak apa-apa kan aku duduk disini Santai saja Ada apa? Aku nangis Tadi ada beberapa pocong melecehkanku Melecehkan bagaimana? Mereka ingin menyewaku untuk bermalam dengan mereka Terus kau mau? Aku tidak semurah itu Baguslah Kau melakukan hal yang benar Masalahnya Masalahnya apa? Aku merasa ternoda Terima kasih kepada kalian semua telah berkumpul disini Seperti yang kalian tahu Salah satu saudara kita telah menghilang beberapa hari yang lalu Jadi saya mohon kerjasama kalian semua untuk berbagi informasi tentang keberadaan saudara kita tersebut Maaf saya potong Jangan-jangan dia memang pergi atas kehendaknya sendiri Kita malah sibuk ngurusin yang gak penting begini Saya juga setuju dengan teman saya Iya Soalnya si pocong yang hilang itu katanya memang sering bertingkah begini Kita tidak pernah tahu apakah dia memang pergi sendiri atau memang diculik Diculik buat apaan? Tapi yang jelas siapapun yang tahu keberadaannya akan mendapat imbalan yang sangat besar Memangnya apa imbalannya? Sebuah kebun pisang klaster premium akan menjadi milik kalian selamanya Aku tahu di mana pocong itu Di mana? Apa maksudmu? Oh tidak Maksudku aku tidak tahu Aku tahu kau bohong Katakan sejujurnya sekarang Bagaimana ini? Katakan sekarang Sebenarnya Bukan kau yang aku suruh bicara Sebenarnya kami Berat banget nih gantian dong Udah berdua aja kau masih berat Manja Cepat jalan Kami sedang butuh uang Lagipula kami juga tidak menyukai pocong itu Ia memberi kami masalah Lagipula cuma dijual kok Tidak kami bakar Dia pasti akan baik-baik saja Kami pikir masalahnya tidak serumit ini Kami pikir tidak akan ada yang mencarinya Dia cuma pocong gelandangan Kita akan pergi ke tempat itu sekarang Kita akan bebaskan pocong itu Tidak mungkin Kami rasa pocong itu sudah dikirim ke luar negeri Tidak mau tahu Selama saya yang memimpin di sini Maka tidak boleh ada masalah sedikitpun Kita mau ngapain sekarang? Nggak nyariin poci Aku nggak tahu Tunggu kuni yang ngomong apa yang harus kita lakukan Kamu kalau bosan tidur aja sana Malam-malam kok tidur? Aku lelah laga Lelah sekali Sepertinya kamu yang butuh tidur Aku hanya perlu tenangkan syaraf sebentar Aku capek Mona menghadapi poci yang selalu terlibat masalah Eh, kalian di sini Terus kami harusnya di mana? Di sana kan lagi ada rapat para pocong untuk membahas tentang teman kalian Mereka pocong Kami bukan Ngapain sosokan gabung? Pocong yang hilang itu kan teman kalian Kami juga sedang mencarinya Rebet amat Dih, nggak ramah Nyesel negur kalian Udah, pergi sana Hei, ada apa? Mau kemana kalian? Mereka menemukan pocong yang hilang itu Setelah ini kita mau dibawa kemana? Kalau laku kita mau dibawa kemana gitu kek Jadi babu deh kek Jadi babu gimana maksudnya? Setauku kek disuruh jaga warung gitu Warung makan maksudnya Jualan Kita cuma bantu-bantu doang Nggak berat kok kerjanya Jadi nggak usah takut Bantu-bantu gimana? Cuma ngeludah ke makanan yang mau disajikan ke pembeli Terus mereka makan gitu? Kan mereka nggak tahu Kamu pernah kerja gitu Dengar-dengar sih dari pocong yang udah pensiun Maaf Datang-datang nggak ngasih kabar Kau pasti sudah melihat selebaran pocong hilang yang bertebaran di jalanan Pocong itu ada di sini kan? Mau membelinya? Aku menjualnya dengan harga yang sangat murah Kalian beruntung sekali Kami akan membawanya Dan kau tidak mendapatkan speserpun Maaf pak Apapun urusanmu denganku Tolong jangan coba-coba menghancurkan bisnisku Semua yang datang kemari Kalau tidak membeli berarti menjual Kau harus menjual atau membeli sesuatu Kalau tidak bawa rombonganmu kembali Kalau begitu aku akan menukarnya dengan sesuatu Pastilah sesuatu itu memiliki harga yang sama Tidak Kembalikan pocong itu padaku Dan sebagai gantinya kau akan mendapatkan tiga pocong ini Wow Aku ambil yang ini Tolong jangan bawa aku Aku mohon Terima kasih telah menonton